Intro Ustadz, saya pengen didoakan memiliki keturunan Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin Saya ulang tiga kali Rabbi ya Tuhanku la tazarni fardan Jangan kau biarkan aku tak ada keturunan Fardan, tak ada keturunan Wa anta khairul warisin Engkau sebaik-baik pemberi waris Doa Nabi Zakaria Lama tak punya anak, akhirnya dapat anak Yahya Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin Doa, banyak-banyak baca doa Berapa kali Pak Ustadz? Sebanyak-banyaknya Jadi kalau mau dibaca sepuluh kali Tiga puluh kali, empat puluh kali, seratus kali Baik, selawan Saya ketemu dengan bapak-bapak Sudah nikah sekian belas tahun, gak punya anak Setelah umur empat puluh, punya anak Saya tanya, gimana ceritanya Semua udah kami coba Pak Ustadz Bayi tabung, macam-macam Dari yang sembilan kilo sampai Tak ada yang berhasil Terus gimana terakhir? Yang buat berhasil ini terakhir Setelah kami gak pakai-pakai apapun Cuman nazar Saya bernazar Kalau anak ini lahir Nanti saya masukkan ke pesantren Lahir Sulit apa hubungan pesantren sama anak Kalau orang bertauhid mudah saja Karena niat dia baik Maka anak itu Lalu kemudian Nanti anak itu akan dimasukkan ke pesantren Mudah-mudahan anaknya betah Pak Ustadz Amin Dalam Al-Quran Kata hijrah disebut 31 kali Saya pernah baca di surat Al-Muzammil 93-10 Saat itu Nabi Muhammad Harus meninggalkan orang yang tidak beriman Dengan cara baik Tanpa melukai hati mereka Apakah itu berlaku juga untuk saya Apabila tempat saya bekerja Mayoritas tidak beriman Apakah saya harus berhenti bekerja Semoga Pak Ustadz Somad Semakin bertambah barokah ilmunya Dan semakin nikmat beribadah kepada Allah Amin Amin Ali bin Abi Talib Bekerja mengambil upah menimba air Di tempat orang Yahudi Di Madinah Dilaporkan ke Nabi Ya Rasulullah Ali mengambil upahnya Menimba air di rumah Yahudi Nabi Nabi tidak melarang Nabi membenarkan Sekarang saya tanya Berdasarkan hadis ini Bolehkah bekerja pada non-muslim Hebat jamaah Darussalam Dia bisa jawab sendiri Yang penting kasih saja dalilnya Bekerja pada non-muslim Hukum asalnya Boleh Tapi Dikkhawatirkan akan terpengaruh Akidah Simbol-simbol Pada hari-hari perayaan Dikkhawatirkan Sementara ada dua kesempatan Bekerja di sini Gajinya ya Agak-agak di bawah itu 5% lah Maka selamatkan Akidahmu Amalah Tapi kita tidak dibenarkan Memusuhi orang Karena berbeda agama Lakum dinukum Waliyadid Jadi hukum asalnya Tidak apa-apa Nabi hijrah itu Karena tidak bisa Mengerapkan Ajaran Islam Secara kafah Di Makkah Maka hijrah ke Madinah Setelah dia kuat Di Madinah Tahun ke-8 Dia balik lagi ke Makkah Mengislamkan kota Makkah Maka tahun ke-8 Itu disebut dengan Fathu Makkah Pembebasan kota Makkah Ustadz yang dirahmati Allah Saya baru berhenti kerja Karena dampak COVID Saat ini saya membuka Usaha kuliner Bronis secara online IG-nya Felia Deli Pesanlah Bronis ke Instagram Felia Deli Insya Allah Halal dan berkah Tidak ada Tidak ada biaya endorse Membangkitkan ekonomi umat Orangnya sholat Tepungnya insya Allah Bersih telur ayamnya Dicuci dulu Bayangkan kalau yang masak Bronis itu pakai telur ayam Tidak dicuci Ceprok 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 Besatulah bekas dari Tapi kalau dia sholat Pasti disitu Karena kulit telur ayam Keluar dari tempat Najis Ini makanan Mesti halal Dia sambil ngaduknya Pakai sholawat Pakai bismillah Halal dan berkah Dapatkan segera Felia Deli Sudah potong Share Satu Mohon doa dari ustaz Agar usaha kami Mendapatkan berkah Pagi Pas pagi-pagi Mau buka usaha itu Baca Fatihah sekali Kulhu Allah Tiga kali Kul'ubil falak Sekali Kul'ubbinas sekali Ayat kursi sekali Fatihah sekali Kul'ubil falak Sekali Kul'ubbinas sekali Ayat kursi sekali Untuk membuka rezeki Dan menjauhkan dari Sihir-sihir santet Dan gangguan Setan Mana tahu ada orang benci Disiramkannya air Mandi orang mati disitu Di toko itu Kalau dia buka Atau depan rumah Disiramkan air mandi Orang mati Sehingga semua orang Yang lewat disitu Ngucapkan Assalamualaikum Ya ahlal kubur Atau laki-laki Minang perempuan Ditolak Adik Mau jadi istri ya bang Ih najis Tuih Air ludah diambil Dicampurnya Pakai Tulang pukang Pukang itu Binatang yang malu Tidak berani keluar Akhirnya perempuan itu Seumur hidup Malu melihat laki-laki Sampai mati Tak nikah Apa itu Sihir Orang sakit hati Itu menjaga diri Dengan ayat-ayat Rukyah Mana banyak sekarang Cinta ditolak Dukun Kan betul Strategi apa yang dilakukan Baginda Nabi Salam-salam saat berdagang Sehingga menjadi Pengusaha yang sukses Termasuk juga Para sahabat Nabi Kejujuran Ini barang bagus Harganya sekian Ini barang kurang bagus Harganya sekian Ini barang gak bagus Harganya sekian Dulu kalau ada Ustadz ceramah gini Diketawain orang Kalau disebutkan harganya Gak bagus gini Mana orang mau beli Sekarang Yang supermarket Yang tukang jual buah Yang pakai sistem Inilah yang paling laris Ini buah mangga Import Agaknya sekian Ini buah mangga lokal Sedang Sekian Ini buah mangga lokal Agak bagus Tapi banyak busunya Sekian Justru itu yang dipilih orang Ada pun orang yang suka Campur-campur buah busuk Begitu dia beli sekali Wal awalu wal akhiru Itu yang pertama Dan terakhir Taubat aku belanja disini lagi Kejujuran Dan jangan lupa Rezeki itu Dari kita Atau Allah yang ngasih Allah yang ngasih Maka mintanya Kepada makhluk Atau kepada Allah Kepada Allah Niat Nanti kalau ini Berlebih ya Allah Yang wajib tetap Kubayar zakat Niatku hanya untuk Cukup makan Nanti akan Aku santuni Anak yatim Pakir miskin Karena yang lain-lain Kita beli Jangan jadi Masyarakat Konsumtif Beli Jaket Sampai Seratus juta Beli Topi Sampai Dua belas juta Ustaz Somad Kemarin Topi Ustaz Harganya Dua belas juta Peci saya Dibeli orang Dua belas juta Dilelang Untuk bangun Pesantren Peci Dua belas juta Topi Uwas Lima juta Saya pakai Jaket Batik Tulisan Uwas Dua ratus Tujuh puluh juta Habis semua Membangun Pesantren Di Jambi Pesantren Orang Jambi Habis itu Saya bisik Ke panitia Jangan sampai Dibelinya Pula celana Saya ini Takut Saya pulang Tak di celana Eh buat masyarakat Ini bersedekahnya Sekarang Mudah-mudahan Bapak Ibu Usahanya lancar Mohon izin Ustaz Bagaimana saya dapat Memberikan Oh Saya tak usah Oleh-oleh Saya makan tak banyak Saya minum tak banyak Makan tak banyak Tidur banyak Jalan tadi Tidur Jadi kalau ada Niat Oleh-oleh Untuk saya Sudah saya terima Bukan saya tolak Sudah saya terima Jual lagi Buat disitu Bronis Ustaz Soman Lelang Lelang Aduitnya Ambillah Untuk anak yatim Pakir miskin Dan lain Habis 90 menit Standar 60 menit ceramah Tanya-jawab 30 menit Kita tutup Dengan baca doa Astagfirullah Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Al-Ladzi La ilaha Ilahu Al-Hayul Qayyum Wa atuhuhu Ilaih Al-Hazhin Niyah Untuk niat yang baik Al-Fatiha A'udhu A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawm Iyaka 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 Nasta'in Dina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina Na'amta Alayhim Walil Madhu Bi'alayhim Walad Dallin Amin Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Pulang kami dari majlis ilmu ini Bersih dari dosa-dosa Ya Allah Waladainan Ila Qadaytah Saudara kami yang masih terlilit utang Tolong supaya lepas dari utang-piutangnya Ya Allah Walamari Dan Ila Syafaytah Saudara kami yang sakit Keluarga kami Sahabat kami Tetangga kami Sembuhkan dari segala penyakitnya Ya Allah Walamayitan Ila Ra'imtah Yang meninggal dunia Lapangkan kuburnya Terangkan Terangkan Alam barzahnya Ya Allah Walau Ragiban Ila Anjabatah Yang lama menikah Belum kau karuniai Anak Sesungguhnya mudah bagimu Untuk mengirimkannya Seorang anak Hanya saja kau ingin Supaya dia tetap berdoa Bermunajat Bertahajud Maka Jangan sampai kau Siasiakan doanya Ya Allah Berikanlah Kepadanya anak Yang soleh dan solehah Terangkan keselamatan Kerahmatan Keberkahan Kepada seluruh Jamaah ini Ya Allah Berikan kami Rezeki yang halal Dan berkas Supaya kami Bisa merwakaf Berimfa Dan bersadaqah Jadikan anak-anak kami Penghapal Quran Ya Allah Jauhkan anak-anak kami Dari narkoba Jauhkan dari Pergaulan bebas Jauhkan dari LGBT Jauhkan dari Perbuatan Maksiat Kalau kami mati Mereka berdoa Di tengah malam Saat kami Nanti mati Sekaratul maut Kami ingin Anak kami Tuleng Membisikkan Ketelinga kami Di sebelah kanan La ilaha Illallah Muhammad Rasulullah S.A.W Berikan kami Istiqamah Memakmurkan Masjid Ya Allah Angkatlah Wabah COVID-19 Dari negeri kami Ya Allah Jadikan Indonesia Nibal Datun Taybatun Warabbun Ghafur Ya Allah Jadikan kami Menjadi pencinta Al-Quran Membaca Al-Quran Mati Dalam keadaan Husnul Khatimah Rabbana 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 Atina Fidun Ya Hassanah Wafi La Akhulat Ya Sana Wa Kina Adha Ban Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habibi salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih pulang dengan tenang tetap pakai masker jaga jarak hand sanitizer banyak doa kuat iman kuat imun COVID lari terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!